Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Suraman 3D Kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial Bagaimana caranya menggunakan Chaos Scatter pada Virenum Oke, mari kita ikuti langkah-langkah berikutnya Di sini saya sudah membuka file kosong Lalu, saya ingin membuat V-port pada 3D ini menjadi dua pivot Lalu saya klik pada create Pada geometry saya pilih plane Lalu saya drag Saya lepaskan Di sini untuk parameter saya ubah menjadi 5000 cm Lalu saya klik pada create chaos scatter Di sini Saya tekan di sini Lalu di sini saya buka Cosmos Browser Oke, sebelumnya kita ubah dulu Menjadi V-ray Di sini masih scanline render Saya klik V-ray Di sini terdapat V-ray 6 Lalu saya klik Cosmos Browser Lalu saya ekan import Rumput dari Cosmos Browser Rumput dari Cosmos Browser Sebelum saya sudah mendorot dulu Lalu saya akan import Rumput dari Cosmos Browser Lalu saya akan import juga pada rumput Maram Grass Saya import lagi pada Maram Grass 003 Lalu saya klik pada case scatter 001 Lalu pada object Lalu pada distribute on target object Saya klik plus Lalu saya klik pada plan 001 Di sini sudah masuk Lalu pada Instance-nya Saya klik plus juga Di sini saya pilih Keempat rumput ini Di sini sudah terlihat Lalu plan ini akan saya Beri material Menggunakan material Dirty Gray Stone Saya klik pada Plan-nya Lalu saya import Di sini sudah muncul Pada slot material Lalu saya klik apply Di sini UV map-nya saya atur Jadi 300 Lalu saya akan masukkan kamera Lalu di sini saya pilih Vire physical camera Saya klik pada Lampak top Pada tampak front Maksud saya Di sini untuk Targetnya Saya Unchecklist Lalu saya tarik Di setelah pojok sini Oke di sini Oke di sini saya Rotet Menjadi 50 Derajat Lalu saya Cek untuk output Size-nya Di sini menjadi 1000 x 1000 Progress-nya saya ubah Menjadi bucket Lock noise pattern Lock noise pattern Checklist J-informer Yang saya hidupkan Di sini saya buatkan putih Di sini saya ubah menjadi Advent Pada color mapping Di sini saya Pada linear multiply Di sini saya pilih pada Interance map Saya checklist Saya checklist pada Saudi air click Di sini saya ubah menjadi Low Di sini saya ubah menjadi Di sini saya ubah menjadi Top bottom Lalu untuk pada render element Saya add Pada V-ray Di noiser Lalu pada view top ini Saya tekan Huruf C pada keyboard Di sini Untuk ketinggian kamera Saya ubah menjadi 160 Sesuai dengan Ketinggian mata manusia Saya akan coba Render Di sini V-port-nya saya pilih pada V-ray cam Di sini Di sini masih gelap Oke Lalu Saya akan masukkan Lighting Menggunakan V-ray sun Saya klik pada Light Lalu saya ubah Photometric ini menjadi V-ray Saya pilih V-ray sun Lalu saya klik Di sebelah sini Lalu saya drag Oke Di sini saya klik yes Saya naikkan Lalu saya tekan Pada keyboard Angka 8 Pada exposure control Pada exposure control Saya ubah menjadi V-ray exposure control Lalu modenya Saya ubah menjadi From-ray camera Oke Di sini saya seleksi V-ray camera Saya ubah V-ray lens Menjadi 35 Lalu film Speed ISO Saya ubah menjadi 200 Weight balance Saya ubah Menjadi netral Oke Lalu saya klik Start IPR Ini sudah terlihat Di sini hanya ada Sedikit rumput Saya klik H Pada keyboard Lalu saya pilih Kioskator 1 Di sini saya akan Merubah Untuk Con-nya Saya ubah menjadi 10.000 Di sini belum terlihat cukup Saya mau Hampir seluruhnya ketutup Di sini saya ubah Menjadi 90.000 Terlihat tertutup Oke Di sini saya akan membuat Sebuah jalan Setapak Saya akan membuat Pathway-nya Saya menggunakan Set di sini Lalu saya klik Pada line Lalu pada Inisial Tipenya Saya pilih Smooth Saya klik Di sini Lalu saya klik Di sini Saya klik Di sini Di sini Terserah Bentuknya Bebas Saya akan Tarik Ini adalah hasil yang sebelumnya Lalu saya Lalu saya klik Pada Skater Pada Kioskater Di sini Pada area Pada spline exclude Saya klik plus Lalu saya pilih Spline yang tadi saya buat Ya Lalu Saya pilih Pada Line ini Di sini Pada near-nya Saya ubah menjadi 3 meter Oke Lalu saya akan render Sini Sudah terlihat Ada jalan setapak Atau Di sini saya ubah menjadi 2 meter setengah Kita 250 cm Lalu pada kamera Lalu pada kamera Saya ubah Tampak top Sudah terlihat Dia memiliki pola Lalu di sini Pada translation-nya Saya ubah Menjadi 50 cm Lalu Toh-nya menjadi 100 cm From-nya ini saya ubah Menjadi 20 cm Di sini Terlihat Sisi-sisi pinggirannya Saya akan mencoba Menginpot mobil Saya masuk ke Cosmos Browser Saya masuk ke 3D model Saya pilih Pada mobil SUV 015 Terlihat 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 Yang Terlihat Di sini Berlebih saya akan coba render lagi disini terlalu besar untuk jalurnya saya akan buat kecil untuk jalur jalannya saya klik pada geoscater 001 oke saya klik pada spline exclude nya disini saya klik line lalu saya ubah menjadi 100 cm disini kalau transliser nya saya ubah menjadi 00 x 0 disini juga 0 lalu saya akan coba supaya di tengah ini ada rumput karena saya akan memberikan jejak tapak mobil saya akan copy pada geoscater ini oke lalu pada spline exclude nya saya ubah disini saya hapus lalu pada area ini dan saya pilih pada spline include saya klik plus kalau saya pilih line ini disini near nya saya ubah menjadi 50 terlalu banyak akan saya ubah menjadi 30 sudah terlihat kita lihat pada tampak atas terlihat jalurnya lalu pada chaos scatter 001 saya klik juga disini saya ubah saya akan coba merubah menjadi 70 70 untuk kamera pun saya akan ubah posisi kameranya saya lihat disini disini terlihat seperti di padang rumput saya akan coba untuk memasukkan beberapa pohon saya akan meng-copy dari chaos scatter 001 saya copy disini untuk model rumputnya saya hapus semua dan untuk area span exclude saya biarkan disini saya akan meng-import pohon saya letakkan disini terserah kalian mau meng-import pohon dari mana saja lalu saya pilih pada chaos scatter 003 saya pilih beberapa pohon disini semua pohon lalu untuk random distribusinya cone-nya saya ubah menjadi seribu atau saya ubah menjadi 20 disini sudah terlihat saya akan coba render sudah terlihat beberapa pohon lalu disini saya akan membuat pohon ini terlihat kecil sedikit pada scale-nya saya ubah menjadi 60 untuk from-nya lalu to-nya menjadi 80 80 atau saya penekan lagi di sini saya gunakan from-nya itu 30 50 to-nya saya ubah menjadi 70 50 lalu lalu call-nya saya ubah lagi disini menjadi 50 sudah makin banyak disini karena saya masih menggunakan exclude yang terdapat pada skeeter 001 maka dia disini akan mengikuti pato yang sudah saya buat dia tidak akan masuk ke area jalan ini dia hanya ada di pinggir jalan saja lalu call-nya ini saya akan ubah lagi saya akan berbanyak disini menjadi 80 saya akan merubah lagi menjadi 100 disini sudah terlihat seperti di belantara hutan oke saya rasa ini sudah sesuai dengan kemauan saya seperti ini seperti dalam hutan belantara dan sampai disini untuk tutorialnya semoga bermanfaat dan berguna wassalamualaikum rwb wabarakatuh